Intro Halo Lur, ketemu lagi di channel 3Mulyo Sudah 1 bulan lebih ini ya Saya tidak update di Youtube Dan pada kali ini akan melakukan tes ya Tapi sebelumnya disini saya jelaskan Disini adalah paket drone dari DJI Versi terbaru untuk FPV Yang di hadapan saya ini adalah DJI FPV Keluaran DJI yaitu DJI Avata Versi Pro Combo nya Jadi DJI mengeluarkan produk FPV Itu ada 2 versi ya Yang FlySmart Combo Itu Gaglis nya seperti ini V2 yang versi lama Kemudian yang baru itu adalah Pro Combo Dengan Gaglis seperti ini Ini Gaglis 2 Jadi untuk Gaglis nya sendiri Kalau buat saya pribadi ini cocok di wajah saya ya Sangat cocok Jadi tidak perlu tambahan lagi Busa atau lain sebagainya Karena sudah kedap cahaya dan pas di wajah saya Sedangkan untuk V2 ini Ini tidak kedap cahaya dan agak kurang pas di wajah saya Dan kalau dari penggunaan saya lebih cocok pakai yang Gaglis 2 ini Dan untuk yang Gaglis 2 ini yang ada dalam paket Pro Combo itu untuk saat ini sudah 2-3 bulanan ya Semenjak keluar itu agak langka ya Kalau yang untuk Gaglis 2 yang ada di saya pegang ini Itu agak langka Jadi yang masih banyak beredar ini yang versi V2 nya untuk paket VGA Avata nya Ya dan ini adalah bentuk dari drone Avata nya ya Ini sudah saya ganti propeller karena Untuk propeller lama itu sebenarnya agak riskan ya Karena ada peluhan dari para pengguna itu yang terjun bebas Itu disebabkan salah satunya diantaranya itu dari propeller Ini bisa dilihat Ini sangat kecil ya Ini sangat kecil ini tulang-tulang yang disini ya Kerangkanya Beda dengan produk aftermarket dari Hi-Hearty Probe ya Produk aftermarket ini Ini untuk tulangnya sini agak lebar Ini bisa dibandingkan Ya Tuh Bisa dilihat Ini agak kecil ya Jadi agak rawan patah Saya kurang tahu kenapa DJI kok Bikinnya agak malah mengerucut disininya ya Disininya agak kecil Jadi agak riskan kalau digunakan Kenapa agak riskan Karena ini bobotnya berat ini Ini berat Jadi tidak seperti drone sinewop 3 inline nya gitu 2,5 atau 3 inline nya gak seberat DJI Jadi harusnya untuk propeller yang digunakan juga harus memiliki kekuatan lebih dari drone-drone rakitan lainnya Jadi kalau ini buatan pabrik ya dari DJI Kalau yang rakitan seperti ini Ini juga rakitan tapi dari versi pabrik ya bukan dari DJI Ini juga enak ini Ini saya kalau pakai Pakai tambahan kamera Insta Go2 ya Yang ini belum pernah saya pakai sih Semenjak punya yang ini Karena dari hasil bagusan Go2 Terus yang ini Cinewop Nah kalau ditanya Enak mana Terbangnya ya Kalau ini 2S Enak mana dengan DJI Untuk belusukan Dari sinewop yang lainnya yang saya sebutkan tadi Nah dari pengalaman saya ya Ini sudah main indoor ya Kalau tes outdoor belum Kalau main indoor untuk belusukan Itu saya tes indoor itu tetap untuk drone Sekelas Sinewop Baik mikro maupun yang 2 in Ataupun 2,5 in seperti ini Itu tetap untuk Akselerasinya untuk belusukan itu lebih enak Drone rakitan maupun rakitan pabrik Di luar DJI Seperti ini Itu lebih enak Kalau yang ini Bisa dibilang ya enak Tapi masih kalah enak Jadi Kalau untuk belusukan memang Belum bisa mengalahkan Drone-drone Yang sudah awal keluar Itu lebih Enak lebih greget Lebih feelingnya lebih dapat Seperti itu Nah kalau soal long range Ini bukan long range ya Ini long range Gak terlalu bisa long range Ini sebenarnya ya Paling gak dari segi safety Lebih Lebih aman lah Kalau untuk Kita Terbang di mode Normal Ataupun Sport Kalau manual agak riskan Karena itu nanti Diterbang pertama Di outdoor Saya akan melakukan terbang Itu pakai mode Normal Sampai sinyalnya nanti Minim merah Atau bahkan nanti Putus ya Seperti itu Nanti Akan saya coba Sampai sinyalnya Putus Nanti Bisa diketahui Nanti berapa Berapa ratus meter Atau Entah bisa Lebih sampai Satu kilometer Atau enggak Karena nanti Saya akan terbangnya Itu rendah Enggak terbang tinggi Terbang rendah Jadi otomatis Sinyalnya juga Akan sangat Mempengaruhi Dari Jangkauan Dronenya itu sendiri Oke Tadi Sudah saya Jelaskan beberapa Item dari drone ini Sekarang Oh iya Dalam paketnya Ini pro Pro combo ini Dia pakai Pro combo Ataupun Flash smart combo Itu paketnya Dia enggak ada remote Jadi pakai motion control Untuk motion control Saya tidak bawa disini ya Itu ada di rumah Sana Jadi ini yang saya bawa Hanya ini Jadi setelah Video ini dibuat Nanti saya langsung Tes jarak langsung Pokoknya Jadi ini hanya Pernah terbang Indoor saja Ini ada Datang Oktober ya Ini saya bikin video Sekarang November Jadi sudah sebulan Ini baru mau Diterbangkan Outdoor Jadi kebanyakan Di rumah ini Dronenya Oke Tidak perlu panjang lebar Karena ini sudah Kepanjangan Berikut Video Tes Jarak Dari DJI Avata Oke Terima kasih Siap take off Pengujian saya lakukan Di hutan Kayu putih ya Atau yang dikenal Dengan alas Kayu putih Di daerah Ponorogo Sudah take off Sekarang Berputar Ini untuk Kanan Kiri ini Kita bisa lihat Ini adalah Tanaman Jagung Karena Untuk Pohon Kayu putihnya Ini sudah Dipanen Pemanenan Kalau tidak salah Antara 6 Sampai 9 Bulan Kalau tidak salah Ini Lahannya Sangat Luas Karena ini Memang area Kayu putih Untuk Produksi Minyak Kayu putih Sebelumnya Saya disini Sudah pernah Untuk Terbang Drone Aerial Saat itu Untuk Test drone Autel F02 Pro Dan Vime X8 Mini Saat itu Saya kesini Naik sepeda Karena Seringnya Saya naik Sepeda Untuk Naik Motor Baru Kali Ini Dan Sekarang Jarak Sudah 300 Meter Dengan Ketinggian 23 Meter Sekian Sinyal Masih Full Baik Sinyal Guggles Maupun Sinyal RC Untuk Satelitnya Ini 31 Jadi Sudah Sangat Aman Sudah Ngelock Dan Untuk Baterai Guggles Ini 99% Dan Untuk Baterai Drone Ini Sekitar 80 An Ya Ini Ya Ini Melewati Pohon Yang Agak Besar Dan Kemungkinan Akan Menghalangi Dari Sinyal Dan Sinyal Sekarang Sudah Menurun Tinggal Tiga Ini Untuk Guggles Sinyalnya Untuk RC Masih Full Kita Lihat Sekarang Merah Merah Dan Kalau Hilang Ya Saya Langsung Balik Balik Dan Ini Agak Tersendat Ini Kalau Di OSD Sebenarnya Sempat Putus Kemudian Tersambung Lagi Untuk RC Jadi Bisa Dikendalikan Ini Sempat Macet Ya Kan Memang Putus Koneksi Tapi Berhasil Tersambung Lagi Sinyal Merah Saya Coba Turunkan Ini Semakin Turun Sebenarnya Sinyal Akan Semakin Memburuk Melewati Pohon Untuk RC Sudah Kembali Normal Sedangkan Untuk Goggles Ini Kurang Apa ya Sinyalnya Kurang Kurang Baik Karena Saya Ini Ada Melakukan Kesalahan Saya Lupa Untuk Membuka Lipatan Dari Antena Di Goggles Jadi Masih Terlipat Itu Juga Mempengaruhi Terus Yang Kedua Itu Dari Pohon Pohonan Yang Tinggi Tadi Juga Menghalangi Sinyal Karena Saya Terbang Tidak Terlalu Tinggi Ini Hanya Sekedar Pengetesan Saja Aman Atau Tidak Saat Menggunakan Mode Normal Maupun Support Karena Saat Kita Jarak Jauh Kemudian Loss Signal Di Mode Manual Misalkan Kita Menggunakan Mode Manual Itu Ada Beberapa Pengguna Yang Mengalami Loss Itu Tidak Bisa RTH Maupun Tidak Bisa Hovering Tergantung Setelannya Itu Langsung Jatuh Ada Kejadian Seperti Itu Karena Itu Dalam Tahap Uji Coba Kali Ini Saya Menggunakan Mode Normal Saja Demi Keamanan Sekarang Saya Terbang Rendah Hasil Tes Tadi Sudah Didapatkan Sekitar 700 Meter Sekian Terus Loss Signal Ini Nanti Saya Akan Coba Belusukan Terbang Rendah Setelah Ini Jadi Tadi Sekitar 700 Sekian Tadi Saya Agak Lupa Tadi Sekitar 700 Sekian Terus Loss Signal Ya Sebenarnya Bisa Lebih Kalau Saya Tinggikan Dan Lipatan Antenanya Saya Buka Tadi Masih Terlipat Soalnya Agak Lupa Saya Ini Kawasannya Sangat Luas Ini Saya Masuk Ini Tidak Terlalu Jauh Dari Pemukiman Ini Sebentar Lagi Sampai Di Pemukiman Ini Ada Gubuk Untuk Gubuk Dan Rumah Ini Untuk Yang Dekat Dengan Hutan Terbang Rendah Sekarang Bisa Dilihat Asiknya Men FPV Adalah Terbang Rendah Seperti Ini Untuk Dron Aerial Juga Bisa Tapi Agak Beresiko Saya Pernah Terbang Rendah Pake Ini Vime Vime X8 Mini Untuk Hasil Terbangnya Ada Di Youtube Satu Tahun Yang Lalu Kurang Lebih Satu Tahun Lebih Itu Saya Pernah Terbang Disini Pake Aerial Kalau Untuk FPV Baru Kali Ini Terbang Di Alasukun Ponorogo Ini Biasanya Ditumbuhi Rata-rata Pohon Minyak Kayu Putih Ini Karena Sudah Selesai Dipanen Jadi Minyak Kayu Putih Tidak Terlalu Banyak Jadi Ini Tes Sekaligus Menikmati View Pemandangan Di Alas Sukun Pergubunan Minyak Kayu Putih Terbesar Di Ponorogo Ini Saya Kesini Tadi Lewat Setono Kemudian Trenceng Kemudian Merican Jadi Aksesnya Ini Bisa Dilewati Di Beberapa Daerah Beberapa Kawasan Bukan Hanya Dari Merican Tapi Dari Pulung Atau Dari Tempat Wilayah Lainnya Juga Bisa Karena Banyak Aksesnya Menuju Ke Alasukun Saya Coba Terbang Rendah Kembali Ini Menyusuri Alasukun Dan Ini Saya Sudah Berputar Untuk Kembali Pulang Dan Landing Oke Ini Sudah Sampai Dan Landing Di Tangan Karena Kalau Landing Di Bawah Risk Karena Tanah Kotor Di Sana Oke Lur Sekian Hasil Tes DJI Avatar Terima Kasih Tangan Di Lur